Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi di video kali ini, aku rencananya Ingin coba buat nambah hewan laut lagi guys Tapi hewan lautnya yang unik-unik ya guys Seperti biasa, kita bakal hunting guys Nah sebelum itu, aku juga mau kasih tau ke temen-temen Kalau aku tuh bakal sebentar lagi tuh ngerilis Official merchandise dari channel aku guys Dari Iqbal Isda ya guys ya Jadi ini adalah salah satu merchandise ya guys Bisa tebak ini? Gambar siapa Ji? Ya ini ceritanya Wumbo guys ya Jadi aku tuh bakal ngerilis 2 jenis kawas ya Jadi ini ada yang Wumbo dan ada selagi ini guys Nih guys, ada yang mohon-mohonin lagi dipakai sama si Aji Gimana Ji? Kaosnya enak aja dipakainya Ji? Enak ya? Dan gak gerah juga ya guys ya Yaudah deh, ini lagi nih Tapi baju ini tuh gak akan aku rilis sekarang Tapi tanggal 24 nanti ya guys ya Hari Sabtu 24 April 2021 Pokoknya ditungguin aja sekitar jam 12 siang Nanti aku bakal pre-order Buat temen-temen yang mau order juga Mulai bisa ordernya tanggal segitu ya guys ya Nah kita lanjut lagi guys Disini ada beberapa ikan laut aku Nih guys, ini ada ikan nemo-nemo Ada ikan kepe-kepe juga Pokoknya ya ikannya cuma segini-gininya ya Kemarin kan kita nambah ikan Dan gak banyak juga ya ikannya ya Ada beberapa juga yang masih ngumpet di belakang-belakang kayak gitu Karena emang ini tuh ada batu-batu seperti ini tuh Mereka bener-bener suka ngumpet guys Nih ya kita bakal coba buat kasih makan Sebelum kita berangkat Aji udah ada ide belum Ji? Bakal beli apa Ji? Gak kepikiran juga ya beli apa ya? Nih kita coba kasih makan guys Ya walaupun yang lain pada puasa Biar aja nih mereka-mereka pada makan Tuh guys ya Paling senang aku tuh ngeliat dia makan guys Tuh Apalagi ikan nemo ya Ikan nemo ini kuat banget deh Dari lu belum pernah ada yang mati Satupun aja ya Ikan nemo Ikan ini zebra Itu tuh kayak gak bisa mati guys Bener dah Apalagi ikan zebra tuh Udah dihadapkan sama maut aja Dia gak mati gitu kan Yaudah guys gak usah lama-lama lagi Aku mau langsung aja hunting hewan laut Terbaru aku Jujur aja masih bingung sih guys ya Aku tuh antara pengen Ketepat yang gang-gang gitu loh Ji Gak pernah buka kan Penasaran gitu loh Pengen coba kesana lagi gitu ya Kita coba kesana Siapa tau buka guys Efektif tutup selamanya kan Gak seru kan Itu udah lama banget loh padahal Pas kita dateng kesana tuh Sebenernya tuh udah lama banget berdiri Terusnya masih berdiri Masa pas terakhir kita udah dua kali Gak Gak buka-buka aja ya Semoga buka lah Kalo gak ke Kang Dori Kang Dori tuh katanya lagi renovasi Kemarin juga kita sempet lewat ya Itu udah bagus banget ya Cuman gak tau sih udah siap atau belum Kita coba tanya aja lu Kang Dorinya Pokoknya Nanti aku bakal coba langsung aja hunting hewan laut Kira-kira bakal beli apa Sekali lagi aku juga masih bingung Sambil mikir-mikir aja di jalan Dan kita langsung aja berangkat sekarang guys Let's go Guys pada sekali ikan cupang kan Nah aku juga suka guys sama ikan cupang Dan aku punya rekomendasi tempat Beli ikan cupang yang pokoknya bagus Dan recommended banget lah guys Namanya viskinian guys Kenapa harus viskinian? Karena viskinian itu tuh jualannya via lelang Dan seperti yang temen-temen tau Kalo via lelang itu biasanya tuh lebih murah Dibanding kita beli langsung guys Selain itu viskinian juga lelang tuh hampir setiap hari Setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu guys Jadi bener-bener hampir setiap hari nih Dari jam setengah 4 sampe jam 6 sore Dan dari jam setengah 9 sampe jam 12 malem guys Kalo lagi Ramadan Jadi cocok banget buat temen-temen yang lagi ngaburit Sambil nungguin maghrib ya Kita tuh scrolling-scrolling aja lelangkan viskinian guys Nah selain itu viskinian juga punya offline store yang bagus banget Karena aku pernah kesana guys Itu kayak supermarket cupang yang keren banget Yang lokasinya tuh ada disini guys Nah temen-temen juga bisa milih langsung aja cupang yang ada disana ya Tinggal dipilih aja kayak di supermarket gitu loh guys Dan ikan cupangnya tuh berkualitas juga guys Buat temen-temen yang beli di viskinian Jangan khawatir kalo ikan cupangnya sakit atau mati pas lagi perjalanan guys Karena kalo temen-temen beli di viskinian Itu tuh ada garansinya Jadi bakal diganti 100% sama viskinian guys Yaudah deh guys Nggak usah lama-lama lagi Kita langsung aja pantengin lelangan viskinian Dan kita langsung aja order ikan cupang di viskinian guys Thank you Guys kita udah sampai di tempatnya udah doain Kita kalo dia tuh nggak tutup lagi gitu guys Karena tuh setiap kita kesini tutup lagi Tutup lagi Jadi kayak yang bingung juga gitu kan Mau kesini tuh gagal mulu Nah semoga sekarang nggak tutup Tutup nggak sih? Tutup aja Tutup aja Tutup aja ya 50-50 Gak apa-apa Kita kesana aja dulu ya guys ya Kalo misalnya tutup Kita bakal coba cari ke tempat lain guys Terus aja begini kan capek lama-lama sih Tapi udah lah Yaudah Guys kayaknya buka deh Buka ya Ji? Tuh udah kebuka tuh pintunya Alhamdulillah Setelah sekian lama Kita akan mencoba mencari hewan disini guys Tapi nggak tau sih Bakal dapet hewan apa ya Aduh Udah kebayang Ji mau beli apa Ji? Pokoknya memang aneh weh Kita mau beli yang aneh guys Kalo semacam ikan-ikan itu kan udah terlalu biasa ya Ini aku mau beli yang aneh Yaudah deh Kita langsung aja masuk kesananya guys Ntar aku videoin lagi guys Kalo misalnya udah masuk kesana guys Oke guys kita udah sampai Dan ternyata emang bener-bener buka Cuman ternyata stoknya lagi kurang banyak Di kerja kosong jadi belakang gitu Nggak ada guys Lagi kosong ya Ternyata ini tuh tokonya buka guys Cuman kita kesini pas lagi tutup aja gitu kan Kebetulan Aduh Ji Apa ya ini ya Unik-unik ya Apa ya Pengennya sih bukan ikan gitu loh Ji Belut Iya Yang semacam aneh-aneh aja gitu Kalo ikan kan kayak terlalu biasa Belum tadi kita udah izin juga nih Buat rekam sama si ibunya ya Tapi ini ikan Nemo Tapi aneh-aneh Ini ada ikan Pinocchio tuh guys Nggak tau sih aku aja namanya ikan Pinocchio ya Agak ketau sih sama ikan apaan Tapi bagus gitu Ikannya aneh Ji Ada hidung aja Ji Dari kemarin juga ada sih ikan itu ya Disini juga ada lagi Beberapa ikan tapi Ya begitulah guys Lagi kurang banyak stoknya ya Ujilah sih ada kuda laut Ji Tapi kuda lautnya lucu ini mah aneh Cuman kita nggak cocok aja Ji ya Ada kuda laut di rumah ya Mati guys kuda lautnya di rumah guys Gira-gira mati lampu Satu nanti lagi lemes banget Kayak bener-bener nggak kuat gitu loh Nah kalo ini mah emang kayaknya matenya dirancang buat kuda laut Ji Soalnya kalo kita liat-liat Ini arusnya Arusnya nggak kenceng ya kan Terus kalo diliat-liat juga Si apa Si buat tenggeran kuda lautnya banyak Jadi dia nggak kesiksa juga disini mah Ji Tuh ya Ada buat pengen kuda laut Jadi guys buat temen-temen yang pengen Bikin tank kuda laut Kayak gini Berarti Ji bagus ya Ji Jadi kayak banyak tempat tenggerannya Dan nggak ada wave-nya Kayak gini-gini juga bisa nih guys Buat kuda laut kali ya Lebih enak gitu loh Dibanding yang ada di rumah Piannya nggak ada Ngarisnya Ternyata pake tank sekesilnya juga bisa ya Ini ada Filternya gini doang ya Ji Tapi bisa ya Gak kan Tapi bisa guys Padahal cuma gitu doang ya filternya Oh ini nih Liat sampe ada kerak-kerak lo gini Ini kuda lautnya cakep sih Ji Asli deh Kuda lautnya cakep Warnanya kayak yang aneh Beda tuh Kayak belang-belang Disini juga ada tempat-tempat juga yang lain Aduh tapi Adanya ikan ya Rata-rata ikan guys Yah guys Ini aku juga ada nopal nih sebenernya Ya ikut-ikutan aja gitu Udah jarang-jarang ke sini Nggak ada Waktu itu mah ada kayak siput-siput begitu sih Kita cobain cek ya Kalau nggak bintang laut kayak gitu lah Kalau ada lah Ada nggak ya bintang laut ya Kita coba tanya ya guys ya Matiin Dibu kalau bintang laut ada nggak? Kosong Oh lagi kosong ya Lagi kosong Ternyata bintang laut juga Bintang hijau ya Lagi kosong Lagi kosong Ternyata sih tapi nggak tau sih ada ikan laut ya Apa nggak Kita coba aja dulu kesana Abis kesana ntar Kalau misalnya nggak ada Yaudah ujung-ujung kita ke jalan peta lagi Yuk Guys akhirnya kita kesini lagi Udah berapa kali Kita kesini ya hunting ikan laut ya Kayaknya kalau ikan laut kesini Udah 3 kali mah ada kali ya 2 kali 3 kali Yaudah guys Maaf ya guys ya Karena emang Cuma disinilah Tempat yang paling memungkinkan Kalau misalnya kita cari ikan laut guys Di jalan peta Ternyata ada nggak sih Rekomendasi nih Buat ikan laut yang ada di Bandung Yang lengkap atau gimana Bisa tulis di kolom komentar ya Dan akhirnya kita kesini lagi guys Cuma jangan khawatir ya Kita juga kan kesini Kadang stoknya beda-beda aja ya Nggak salah wadah itu-itu aja gitu kan Jadi ya Pastinya disini ada stok yang berbeda guys Sekalian kita beli sesuatu yang Kayak Melengkapi aja loh Kayak bintang laut Yang kayak gini gitu kan Emang kemarin tuh mati satu kan Itu tuh gara-gara mati lampu gitu kan Tapi yang pasir kan kuat Kita bakal cari lagi Tapi jangan yang tipe kemarin kali aja ya Kemarin kayaknya Gampang buat mati gitu loh Ji Lemah banget sumpah guys Yang kemarin tuh ya Kita juga sekalian cari Yang lain-lain guys ya Kita coba aja dah kesana Kita mau yang aneh-aneh sebenernya guys ya Yaudah deh Kita langsung aja berangkat kesana yuk guys Let's go Oke guys kita udah sampai sini ya Kita lihat dari sini dulu aja Sumpah guys ini bagus banget Ini kuda laut apa guys Kayak yang tadi Hah? Ya Allah gede banget ini Jumbo Gede aja ya Gede nggak sih ini Nggak pernah nggak sih kita Namunnya gede ini Aduh kepingin ya temen Nggak cocok guys Ini ada yang udah mati guys Ini ada yang kuning juga bagus Warnanya bagus Eh sumpah tapi ini gede sih Ini bagus sih Kuat nggak ya Kalau yang segede ini ya Aduh kepingin guys Tapi asal nggak kuat Wah Kita lihat Oh ini ada ikan mandarin nih Ji Kita juga nih udah janji nih Sama subscriber mau belikan ini Nggak jadi-jadi dari dulu Cakep ya ini ikannya ya Bagus Kita lihat lagi guys Biasanya yang di dalam-dalam tuh Lumayan unik Tapi kita cek dulu yang di luar sini deh Kang aku izin videoin ya Juga ada beberapa Ikan-ikan juga disini Wey kuda laut Eh kuda laut Bintang laut Deng Kang air kuda laut yang gede banget Yang di depan berapa? 150 150 Bisa kurang nggak? 100 100 Oh Ini ikannya yang mau disini Ini juga bagus sih ikannya Ikan mandarin berapa Kang? Yang mandarin itu berapa? Boleh deh aku ambil yang mandarin satu deh Yang gede tuh yang mana tuh? Yang paling sehat deh Kang? Paling segar Oh iya Makannya apa sih itu? Bintang robon ya Yaudah boleh deh itu satu deh Sekarang kita cari Kita sambil cari lagi guys Ini apa nih? Ini apa Kang? Ini aneh guys Oh iya ini napel Oh mirip-mirip tripang ya Oh berarti mirip sama ini kali ya? Oh ini juga sama ya? Eh ini juga bagus sih Ih bagus guys Aneh Ini sih Gary ini Wow Boleh kasih? Boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Berapa Kang harganya Kang? 35 Ih murah lagi Udah boleh deh Kang Mau deh ini Kang Lucu ya? Lucu ya? Itu makannya apa tuh? Lumut aja? Oh lumut aja berarti Apalagi ini Ji ada lagi nggak Ji? Nggak ada lagi ya? Yaudah deh itu aja dulu ya Yang disini ya Kita bakal coba ketan lagi guys Kita bakal cari lagi ya Guys ini kita tadi habis 120 ribu Kita cari-cari lagi disini ya Apakah ada yang aneh-aneh atau nggak Kita coba cek lagi ya Ini ada ikan Nemo-Nemo kayak gini Ini ikan Apa Ji ini Ji? Ini kayaknya sejenis zebra Ji Tapi dia bukan zebra nih Keluarga Tapi benet-benet zebra Sama-sama picasa belun Ini bagus sih yang kayak gini juga nih Bukan yang dirumah kan beda ya? Banyak ikan dori sekarang nih Ji Bener-bener lagi banyak dori Ini blue stone juga nih Kita juga mati ini gara-gara Mati lampu Oh ini nih aneh nih Ini juga aneh sepoh ini aneh sih Tapi makanannya apa ya? Keluar seplangton gitu tuh agak ribet ya Ibu kalau ini makanannya apa Bu? Airborne Ibu jual nggak? Mau nggak ya? Berapa sih harganya kayak gini deh? Harganya? Ha? 35 35 Mau nggak sih ini Ji? Aneh sih Boleh deh Mau deh Ibu ini satu deh Bu? Boleh sih ya Boleh itu satu Kita cek lagi ya Ini memang juga ini galak Ji Bisa didahar nih lauk-lauk Pasti Ini banyak sebut lagi Ji Lihat sih ada gary lagi Ji disini Ji Wow Ini berapa Ibu yang kayak gini? 35 35 tapi ini gede ya? Oh ini mah binang laut ini Bintang laut pasir Pernah punya kita Kita cek-cek lagi dulu aja Masuk ke dalam yuk Ada apa yuk? Kayak biasa aja sih Paling aneh itu sih Apakah kita tambah siput satu lagi Ji? Menambah siput satu lagi nggak? Apain ya? Nggak siput Siput yang tadi Ini mah ikan Nemo Ikan Nemo biasa Coba kita lihat kesana yuk Di situ Kemarin mah ada sesuatu dah Agak Butang Eh lihat Ciri Ji Lihat ada ikan yang Dia itu sama pasir tuh liat Kayak yang bener-bener ini nih Ini ikan nih Kelihatan nggak? Tapi dia nyambar ya di pasir Berap ya kan yang kayak gitu ya Tapi kalau kata aku Mungkin kan dijual sih guys Soalnya ada dimasukin ke sini Apalagi kan kayak gitu Mas susah sih Tapi di sini tuh Bener-bener aktif banget Segininya Ji Si bintang lautnya Karena emang ini kayaknya Kawasan bintang lautnya Dan ini kayaknya tuh emang Kalau kata aku ini Malah filternya tau Ji Filter dari semuanya kali ya? Eh nggak tau sih Soalnya ini adalah Ini gede banget nih Kita beli siput lagi Satu lagi kali ya Bada Ibu beli siputnya Satu lagi deh Eh beli siput bu Ini ibu Iya Mau beli yang ini deh Ini jenisnya apa ibu? Siput kelinci? Siput kelinci Siap 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 Udah lah itu Jadi berapa ibu? 60 Berapa? Jadi 60 60 Oke Ibu terima kasih Sama-sama Oh guys Kita udah belanja lagi ya Ada satu tempat lagi sih sebenernya ya Cuma kita nggak tau bakal lihat atau nggak Yang pasti kita bakal coba buat Cek aja dulu kesana guys Yuk Guys biasanya ada disitu Tapi nggak tau deh ya Tiba-tiba nggak ada Kayaknya dia lagi pindah deh Eh by the way Ji, ji, ji lihat ji ini ada ikan Buntal ya Ini adalah buntal hijau guys Green spot Puffer kayak gitu Dan ikan buntal ini tuh Kemarin sempet kayak Menjadi perbincangan gitu Dia soalnya Dikasih di air tawar tuh Nggak lama mati gitu ji Nggak mau makan Tapi dikasih ke air asin juga mati Jadi kayaknya dia tuh kayak Ke payau-payauan kayak gitu Jarang ada yang piharain itu sampe Kayak bener-bener lama Dan biasanya sih nggak mau makan sih Tuh ada banyak kayak buntal-buntal kayak gini Biasanya sih harganya murah sih Kang ikan buntal berapa harganya kan Oh 12an bos Oh 12an ya Oh itu si akamnya itu 252 kantong bos Oh 252 kantong bos Ini air tawar atau air asin sih kang Tawar semuanya bos Oh tawar guys Masih ini tawar ya Oke ke makasih kang Pengen sih punya ikan kayak gini sih Soalnya lucu ya ji Kayak ini sejenis bulbul Cuman ya dia lebih baik aja gitu mukanya Jauh sih ya mukanya beda ya Beda banget ya Tapi ini bisa ngebuntal juga sama Greenspot Puffer Ini Pufferfish salah satu yang paling murah Dan mehek banget yang beli Cuman banyak banget yang nggak selamat guys Pihara ini Kalau menurut aku sih Kalau bener-bener pengen Pufferfish yang udah aman banget Yang mending pahaka sih Yang jenis bulbul Yang jenis bulbul tuh harganya kalau kecil sih ya Kekecilan gini mungkin 40 ribu lah harganya Kayak lumayan murah Tapi agak gedean dikit Saya kayak 20 sentian itu harganya tuh bisa 500an 400-500 Yang segede bulbul Itu harganya tuh 1.200an lah Waktu itu aku beli Jadi harganya tuh dari yang kecil murah banget Tapi semakin gede tuh ngejauh banget gitu Karena mungkin gedenya lama kali ya Kita harus menghargai proses guys Ya udah deh Kayaknya nggak ada lagi tempatnya Jadi kita mau balik aja Kita review aja langsung di rumah Apa aja yang kita beli hari ini guys Let's go Oke guys Aku udah sampe rumah Dan tadi pas banget kita sampe rumah tuh Pas banget maghrib ya ji ya Jadi pas tadi kita maghriban kan Ya pastinya buka puasa ya Yaudah kita aklimasi aja dulu nih Dan ini udah Mau isya guys Udah mau taraweh Ya bentar lagi ya Jadi ini udah diaklimasi Sejak dari tadi guys Nah kita langsung aja buka ya guys ya Karena menurut temen-temen ini Jangan diambil sama air-airnya ya Seperti biasa ya Jadi aku langsung aja Buat masukin sih hewannya aja guys Yang penting ini si suhunya tuh udah oke ya Kecuali si slug deh kayaknya Katanya dia beracun ya Takut ji Gak usah deh ya Cuman ya ada kemungkinan dia beracun juga Jadi agak ngeri ji Langsung aja deh Wih guys Bagus banget ji Puh cakep banget sumpah Keren loh Wow asli Keren sih Tapi emang dia kayaknya Ikan yang suka di tipe-tipe dasar begitu sih guys Jadi ya Langsung ke bawah guys Nah ini Yang sekarang kita mau bakal bahas Banget-bangetan guys Ini adalah Sea slug Atau sea hair Atau Siput kelinci Atau Siput laut ya guys ya Ini kita langsung aja buka ya Kita masukin aja langsung Ini kayaknya Aduh takut beracun guys Dan takutnya lunak banget gitu kan Jadi kita langsung aja deh Buat masukin sama air-airnya Biarin aja deh Kalau dia ada Ayo Jatuhnya gimana ji Begitu dia ya Mengikuti arus aja dia tuh Kok langsung kayak Pipih begitu ji Aneh banget Aneh banget sumpah Ngok Aduh jatuh Ji kita perhatikan satu dulu ji Ini apa yang bakal dilakuin ji Wih Tapi dia tuh langsung kayak Yang mendarat gitu ji ya Dengan mulus Wow Ternyata dia gak selambat itu guys Aku kirakan siput lambat Ternyata dia gak selambat itu Dia lumayan cepet Dan udah mengambil ancang-ancang ini ya Ih jelas banget ji Keren sih Ini guys Kalau temen-temen liat ya Dia itu unik banget Jadi guys Si slug ini tuh Dia nama lainnya tuh Nudi branch ya Nudi branch Dia itu adalah sejenis Siput-siputan Atau gastropoda guys Maksudnya gastropoda ya Jadi dia tuh masih ada ikatan Keluarga lah ya Keluarga jauh guys Sama bekicot ji Masuknya dia moluska pastinya ya Atau bertubuh lunak gitu loh Moluska Nah kalau temen-temen liat Disini tuh dia Mirip banget kayak kelinci aja ya Bener ya Asli ya tuh Jadi makanya banyak yang suka bilang Sea hair kayak gitu Karena emang mirip banget sama kelinci guys Di bagian kepalanya tuh Kayak telinga kelinci kan Nah itu Itu namanya tuh Rhinoporce guys Nama tanduknya ya Tanduknya di depan Jadi fungsinya si Rhinoporce ini tuh Untuk mendeteksi semacam kimia-kimia gitu loh Jadi chemical itu Bisa dia deteksi guys Dia suka banget Sama makanan-makanan yang beracun malah guys Ini aneh banget loh Dia tuh suka mau beracun aja ya Tadi ya Kita udah baca-baca gitu ya Jadi kalau misalnya ada racun Di suatu hewan guys Dia tuh suka banget Nyodot racunnya Dan dijadikan racun buat diri dia Jadi dia tuh kalau nyodot racun Nggak keracunan guys Tapi racun itu malah dipakai buat Dia itu bertahan hidup gitu guys Dari predator-predator Nah kayak gitu Biasanya warnanya dari si nudie branch ini Atau si hair ini Itu tuh bermacam-macam Ada yang berwarna pink seperti ini Ada yang warnanya warna hijau Kok ya hampir semua warna itu tuh ada guys Dan dia itu tuh Walaupun sejenis siput-siputan Ada yang di dasar seperti ini aja ya Sama ada yang bisa berenang juga aja ya Ada yang bisa berenang guys Sumpah ya Aku tadi waktu di jalan Langsung kayak searching-searching Karena aku tertarik banget sama hewan ini Dan ini bener-bener bagus Ji Ini jujur sama bintang laut Jauh lebih bagus sih ini Ji Kalau misalnya kita bandingin Ji Soalnya kalau bintang laut Kayak diem doang gitu nggak sih Ini dia gerak-gerak guys Di batu-batu Keren banget Lucu banget Sumpah Ntar ya kita bahas lebih lanjut Kalau kita udah buka yang satunya lagi guys Ini kayaknya udah lumayan lemes nih Yang satunya lagi nih Ini aja warnanya beda guys Yang ini agak jingga-jingga orange gimana gitu Yang itu kan agak keungu ya Karena dia tuh Punya spesies tuh 3000 spesies aja Ji ya Dan ada 8 keluarga besar ya Ji Katanya sih Aku juga nggak ngerti guys 8 keluarga besar itu tuh apa aja Yang pasti spesies tuh ada banyak Dan setiap spesiesnya tuh Punya warna masing-masing guys Wah Wah dia kena ini Ji Kena maker Ji Kena wave maker Ji Wah Dengan pasrahnya Liat guys Dia langsung Wiii Jatuhnya Begitu Oke Dikira ikan apa kali ya Aduh Udah ampe seret-seret guys Wah Apa yang terjadi Ini kayaknya deh Arus dari sini Ji Arus dari sini kan ada tuh Turun ke bawah Kuat juga tuh Jadi dia kayak gini Soalnya dia belum punya pegangan kayaknya Ji Oke Ini kan yang tadi juga Kenapa dia masih diembai disana ya Ya guys Ih si si hereng ini nggak sebagus yang Itu tuh nggak seaktif yang itu ya Wow Wah Ji Tewa sih sama Ji Oh Ji Kenapa nih dia Ayo bangkit Sesegeo Ayo bangkit Jangan hampir mati kayak gini Ayo Ayo Ji lihat Yang disitu Ji Dia mau menggapai ini nih Dia mau menggapai batu yang Ini kan jauh Dia langsung memanjangkan diri kayak gitu Ih tapi keren sih Yang ini bagus sih guys Ah yang ini kayaknya udah mau mati Ji Eh nggak Wow guys Dia bangkit guys Dia mau mati langsung bangkit Gue masih hidup katanya Ah tapi masih lulus kayaknya ya guys Dan kalau misalnya temen-temen lihat Yang biasanya seafood ini di bagian sini tuh rumahnya Tapi si nudibranch ini Dia tuh tipe seafood yang tidak berumah guys Jadi ini tuh bukan rumahnya ya Ini namanya serata Serata ini adalah semacam kayak Ya mirip-mirip tentakel-tentakel kayak gitu lah guys Tapi tentakel ini gunanya buat Kayak menyaring Kayak zat-zat Yang tidak dibutuhkan gitu Jadi kalau misalnya yang tidak dibutuhkan disaring Supaya nggak termetabolisme gitu loh guys Ya kalau misalnya ikan insangnya sebenernya sih Jadi semacam pengganti insang ini tuh Nah ada di atas sini Aduh tapi Jujur yang ini agak Ini aja ya Agak menyedihkan ya Kita lihat ya Ikan-ikan yang kita beli tadi tuh Tipe dasar semua gitu loh guys Ini di dasar Yang ini di dasar Yang itu di dasar Tapi aku senang sih liat yang pink itu Dia aktifnya Bener-bener guys Dan yang ini juga di dasar Kalau nggak salah emang Mandari itu sukanya di bawah-bawah Begitu sih Jadi ya memang dia tempatnya seperti itu Nah guys Sinodibrand ini juga Dia itu termasuk hemaprodit Hema prodit itu apa coba Ji? Apa ya? Tadi kalian nonton bareng-jian Youtube itu Hema prodit apa? Dia itu Bisa memilih jenis kelamin dia sendiri Misalnya ini nih Kalau kita tanya Ini Jantan atau betina Ji? Kurang tahu Belum tahu Bukan kurang tahu Karena memang jantan betinanya ada Iya Dia kan hemaprodit Jadi Tapi dia bukan Ini Kan ada yang Membeladirin kayak gitu-gitu ya Dia itu Tetap butuh dua Organisme gitu loh Nggak bisa satu Membeladirin atau guna Itu nggak bisa Jadi dia harus tetap punya pasangan ya Cuman Ini misalnya Si Doi nih Yang lemes ini nih Sama si Doi tuh Yang aktif banget bun Misalnya mereka tuh Pengen kawin nih Nanti mereka bakal berantem Kayak bakal berantem Yang kalah Katanya sih jadi betina Yang menang Nanti jadi jantannya Jadi ya Mereka tuh Udah punya dua Organ reproduksi guys Dalam satu tubuh dia ya Tapi nggak bisa Kayak membuah hidri sendiri Harus tetap sama Organisme yang lain gitu loh guys Dia ini Kanibal Ji Jadi misalnya nih Si Lulis ini Aduh Lulis Kio Kan Kalau misalnya Dia lapar Dan pengen makan Si Lulis ini Bisa aja dia makan Jadi segitunya Sumpah Eh kita coba kasih makan Ini Rebon Aku belum pernah kasih makan Rebon Guys disini ya Jadi aku penasaran Kalau misalnya dikasih makan Rebon Itu gimana guys Kita bakal coba buat kasih Kayaknya nggak akan terlalu banyak sih Oke Nih Rebon itu tuh udang Temen Kecil-kecil banget guys Dan Aduh Suka banget Pasti sih mereka Tuh ya Ikan-ikan disini tuh Rata-ratanya Kayak Carnivore Omnivore gitu sih Tapi ada juga yang makan Tumbuhan-tumbuhan sih Si kepe-kepe Ini monyong mana sih Nggak kelihatan dari tadi Oh itu tuh guys Di belakang tuh ada tuh Si monyong Tadi ngumpet ya guys Kita bakal coba buat Kasih makan lagi Ya Secukup nyawa aja ya Kita mau habisi kebanyakan kan Nanti Jadi udah kasih makan segini aja Sip ini juga kebanyakan sih Pokoknya kayak gitalah Dikasih Rebon guys Eh si Lulis ini udah mulai Berdiri tegak Ini ya Kalau misalnya si Rebon ini Ada di bawah Di dasar kayak gitu Dimakan sih sama mereka Jadi mereka tuh makan Rebon juga Jangan khawatir ya Kalau misalnya ada Makanan-makanan sisa aja Yang ada di bawah-bawah Itu tuh bisa jadi Mereka yang makan Kalau menurut Aji Aji lebih suka yang mana aja Warnanya Aji Si ungu atau si oranye Si ungu sih Si ungu ya Lebih cerah warnanya Keren banget Oh iya guys Kalau misalnya temen-temen tahu Ada yang namanya tuh Blue Sea Slug Jadi Blue Sea Slug itu tuh Ini nih Yang Aduh ini keren banget sih Glaucous Atlanticus Kelihatan nggak aja aja ya Kalau makanya ini Kayak gini guys Pokoknya nih Aku bakal kasih lihat Nih kayak gini Nah itu tuh kayak sempet Viral banget ya Kayak di internet tuh Sering banget Ada yang nge-videoin itu Aku juga sering banget Di-text sama orang-orang Tentang ini Dan temen-temen harus tahu Dia tuh sejenis Nudhi Branch juga Jadi dia tuh Six Slug juga sebenernya Sama kayak mereka Cuman kalau mereka kan Tipe yang di dasar Nah kalau yang ini Tipe yang tadi kata aku Ji Iya yang bisa berenang Dan dia itu biasanya tuh Suka ada di permukaan Gini Ji Jadi berenang di permukaan Kayak gini Terus Supaya dia bisa ngambang Dia suka Kayak minum Kalau misalnya kita kan Minum air ya Kalau dia minum udara Jadi diambil udara Supaya dia masih bisa Terbang gitu loh Supaya dia bisa ngapung gitu guys Nah jadi kayak gitu ya Oh ini kebanyakan nih Ji Kasih makannya Ji Rebonnya kita ambilin aja nih Ini kebanyakan guys Nah si rebonnya kan Kecil-kecil banget nih Ini kebanyakan Jadi mungkin kayak gitu aja guys ya Video dari aku Semoga temen-temen suka Jangan lupa di like Comment dan subscribe Dan di share ke temen-temen kalian Yang suka sama hewan-hewan guys Sekali lagi nih Bentar lagi aku mau rilis Kawas ini Keren banget Temen-temen jangan lupa Buat pre-order ya Kalau misalnya udah bisa pre-order Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye-bye Thank you guys